Halo guys kembali lagi bersama gue Mavli dan di video kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi guys Jadi guys pada video kali ini gue bakalan memulai seri survival yang bernama Mavival guys Nah jadi disini saya kenapa membuat seri survival karena ya buat penambahan konten disini saya kekurangan konten dan sebenarnya ada sih gue mau bikin konten showcase map subscriber soalnya ada yang nge-send atau ada yang ngirim tapi saya lagi gamut guys jadi ya disini saya bakalan bikin konten itu seri survival aja guys dan seri survival ini ya saya bakalan bikin serisnya guys ya ya seperti ganti kayak Bang Muffin ataupun bang saya terus ya banyak lagi youtuber-youtuber kayak pembuat seri survival gitu nah disini saya bakalan play aja guys langsung gak sedangnya disini kita createnya world dan ya kita buat world baru aja terus apa deh apa gamutnya ini saya bakal bikin survival karena ini adalah seri survival dan difficulty nya saya bikinnya itu ya normal aja lagi saya jangan hard oke disini untuk world type nya ini infinity atau tidak terbatas dan sini saya bakalan bikin random aja dan disini saya bakalan bikin sokoordinat dan eh disini untuk eksperimennya ini saya non-aktifkan aja dulu karena takut ada yang error gitu ya kan ya sebenarnya sih itu supaya nggak error sih guys ya awalnya tapi bener guys kita aktifin aja lah aduh parah banget kita aktifin aja tapi untuk yang tengah saya nggak bakal aktifin guys ya untuk simulation distancenya gua bakal bikin 4 supaya biar enggak 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 amat dan disini seperti yang gua bilang tadi gua bakal bikin series yang maaf vipal sorry sorry maaf vipal oke seperti tugasnya tulisannya dan ya disini kita langsung spread new world oke oke guys karena seperti yang kalian tahu guys ya di Minecraft itu lama banget untuk loadingnya jadi disini saya bakalan speed up atau nggak skip aja bisa sampai kita ke wordnya gitu ya oke guys disini saya sudah masuk ke wordnya dan ya bagus banget sih kalau menurut gua kita deket sama apa bayam drop lock gc dan disini mungkin bayamnya bakal saya screenshot aja nanti guys ya biar nggak lupa karena saya itu terkadang lupa koordinat guys ya nah disini ya tanpa kelamaan kita langsung survive aja makanya kayu dark lock karena kita menemukan dark lock saya itu paling sukanya tuh sebenarnya kayu sepurse gc karena kayu sepurse itu enggak terlalu gelap dan enggak terlalu terang juga ya pokoknya kayak istilahnya itu pas gitu ya kan kalau dark lock sih menurut gua apa gelap tapi bagus juga seperti sepurse segera kan pengganti sepurse lah ya sepertilah singkatannya itu hanya pendapat saya bisa tapi enggak tahu kalau pendapat orang lain kayak gimana karena setiap layar atau punya setiap manusia gitu akan mempunyai pendapat yang berbeda gitu atau sebuah apapun dia mau ya video gitu mau kontennya pokoknya semua itu ya pasti ada pendapat masing-masing gitu guys ya Kenapa gua mau lecet sama bor server kayak disini kita jadikan thanks dulu lumayan tepat segitu ya kan kita bikin oke cukup 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 by the way disini saya menggunakan mcwintan guys ya karena HP gua masih ke 4 untuk record jadi mohon maaf guys mungkin untuk kedepannya saya bakalan bikin konten itu di mcwintan terus-menerus karena ya HP gua kentang banget bisa hape gua kentang banget ya sebenarnya pengen beli lagi lagi sih supaya bisa record lagi di HP tapi ya karena enggak ada duit cari stun-stun-stun guys pun disitu tapi kita nggak aja biar lama-lama naik buang maaf banget kalau suara gua serak karena ya gua lagi ini gas lagi ya serak lah lagi apalagi gitu loh sumpah guys di video ini mungkin kebanyakan kan sayangnya itu bacot bisa bukannya bukan memberitahu sesuatu yang penting tapi memberitahu sesuatu yang enggak penting gitu kenapa gitu ya karena apa karena ya di sini saya juga enggak mau apa enggak mau lagi ketau lagi mau ngebahas apaan kecuali ngebacot ya kan karena saya itu orangnya itu sedikit ngebacot bisa kalau kalau mau maaf kalau lagi mabar ataupun yang sendirian tuh kadang ngebacot dapet sendiri ya saya oke guys di sini saya sudah mendapatkan sekitaran 45 cobblestone ya itu cukup banget untuk tua sini saya bakal upgrade plus gua dulu biar enggak kayu doang gitu ya kan kita bikin X sama fix dulu dan disini saya bakalan cari lomba kebetulan di samping kanan gitu ada domba oke kita udah dapet satu world dan wih oh my god oh my god guys oh my god sumpah gua gua nggak nyadar loh kalau disitu village what wah lumayan sih lumayan 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 kita ke village dulu guys ya kan tapi disini village-nya udah mati guys udah di ini ama si villager dead guys banyak string string oh my god pasti di sini enggak ada chest oh tiba-tiba ada zombie villager dingin kaget aja ya kan saya ingin si naik kuda cuman ke sini kita ambil dulu winnya lumayan dan si bitnya juga tak ambil lumayan oke dan lonceng kita ambil ih cepet nice hai hai sampai udah koceng oh my god guys ada blacksmith saya nggak nyadar loh please sesuatu yang oh my god saya dapet saddle yo wah ini tadi kan ada kuda ya tadi kan ada kuda guys nah sekarang ini maksudnya kita ambil kuda itu karena kita sudah mempunyai sandal gitu guys wow semoga saja kamu lari bisa sekali doang nice coba ini cepat juga ntar kita tes dulu guys ya karena saya capek guys kalau lari itu bikin lapar gitu kan mending kita pakai kuda aja gitu memanfaatkan sesuatu yang ada ini wih jumpa kenceng lagi menurut gue ini kenceng banget loh what the hell guys semoga aja ada 2 blacksmith itu bagus ada jombie villager ada jombie villager kalian dan ruinsportal what the heck lihat guys kita dapet obsidian 5 ada ruinsportal suku hobian sangat mantap disini orang stone oh supaya lebih cepat guys dan sorry banget guys ya kalau suara gua apa mendadak kecil mendadak besar karena ya gue itu kalau mau ngomong itu sambil mikir juga bisa apa yang bakalan bubahas gitu enggak 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 ini apa kayak nggak langsung gitu loh ya kita dapet aku lu 4 atau 1 setelah oke lumayan kita jadikan brand update komponnya stok makanan yang sangat banyak sekarang kita bakalan ke ruinsportal dulu karena disini udah enggak ada apa-apa lagi akan how to jump break in MCPR oh jangan heran guys kalau gua bisa jump break ya ini enggak pamer loh enggak pamer enggak pamer tenang aja gua enggak pamer kok teman kudaku mana udah nanti kita bakalan kesini lagi ya kuda ayo kuda kita pergi ke Darko kalau enggak salah disitu ya di sebelah sana aja telur saja kesana semoga aja ada wandering trainer sih supaya bisa dapet linknya saya ini guys butuh linknya untuk si kudaku oke akhirnya akhirnya kita bisa tidur guys ya uh udah jangan kemana-kemana dulu jangan kemana-mana kamu ambil sapling doang give me sapling please give me sapling oke ada sekarang udah oh my god udah udah 6 sehingga nyadar loh kalau udah 6 oke kita turun sini aja sambil mengambil kajini lumayan oke kita melewati jembatan yang tadi kita bikin dan ada lava pool wow ini kita catat ada Allah kita catat aja gesek koordinatnya lumayan agak puluh tapi bisa silap aku cari ntar tapi kita catat aja koordinatnya biarnya kalau kita butuh tinggal kesitu guys ya oke ada obsidian sebenarnya gua bisa sih tapi what the heck Deathstrider for 1 oh my god kita belum mining Iron tapi udah dapet Iron Armor loh disini juga dapet gold terus clock atau jump ya lumayan lumayan ya sekarang tujuanku untuk mencari ini dulu guys bayam spruce tapi bentar biasanya sih di atas gunung kayak gini banyak sepuluh sih harusnya harusnya guys ya harusnya nih ah oh my god terpaksa oke kan apa juga gua bilang guys kalau di gunung itu pasti ya 90% itu pasti ada spruce gitu nggak mungkin kalau nggak ada spruce gitu karena spruce itu ya sering aja apa adanya tuh kadang salju gitu kan oke ternyata deket sama ini juga ya sama sungai-sungai kayak gini kayaknya bagus guys kalau kita bikin rumah di sekitaran sini karena dia suka sih kalau deket sungai kayak gini guys ya oke guys mungkin gua bakalan bikin rumahnya tuh di sini aja ya kan karena eh rumah yang bakalan gua bikin ini kecil aja dulu supaya enggak lama ya kan untuk kebunnya dan kayaknya saya berpikir kembali untuk membuatnya itu di sekitaran sini karena ini juga luas kalau di sini tuh terlalu terlalu duhur eh duhur terlalu tinggi oke guys ya sorry guys itu duhur itu bahasa daerah gua ya oke guys di sini saya mendapatkan 48 dirt cukup karena saya hanya menambal 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 ini doang jadi ya nggak banyak-banyak amat sini oke gua udah meratakan sebelah sini dan ya kita langsung butuh aja tapi sebelum itu ya di sini kita kita tanam-tanam dulu pon-pon kita dan kita taruh bed untuk respon poin eh udah kok mana sampai ini deh untuk sisanya saya bakalan taruh aja saya bakal bikin chest dulu kita bikin yang namanya itu fur nice satu atau dua sama smoker smoker satu nice kita taruh di sini dan fur nice di atasnya hotel right dan sekarang kita taruhkan dulu bahan yang kira-kira enggak kita perlukan dulu oke taruh semuanya dulu dan ya di sini saya bakal bikin rumah itu kecil aja dulu guys karena ini adalah rumah pertama juga ya kan buat apa besar-besar woi nanti saya juga bakal upgrade rumahnya tapi untuk kali ini saya bakal bikinnya itu kecil aja dulu karena saya capek guys kalau bikinnya itu besar-besar dan di sini guys mungkin rumahnya itu saya bakalan bikin itu 5x5 berarti ya kita taruh dulu di sini bentar kayaknya di sini aja ini berapa sih kalau 123452 pas-pasan banget ya udah nggak papa tapi kayaknya harus ada yang teratain dulu deh kita hancurin aja sekalian sopurnya nih nah besok durability nya ya kan tanpa kau pilih 10 berarti berarti dari sini tuh 123 123452 pas-pasan banget di satu dua tiga betul berarti di sini tuh satu dan panjangnya itu bentar 123456789 10 11 11 11 13 13 ini kepanjangan berarti sebelah saja 123456789 10 kita ganjilin aja oke nah terus Oh iya kita pakai cobblestone aja guys biar nggak terlalu polos rumahnya iya iya betul tetap cobblestone biar nggak polos-polos amat ya kan mungkin di tengah-tengah ini di sini tengah-tengahnya saya bakalan bikin lagi tiang biar nggak polos juga ya kan Oke guys disini saya sudah mumpulkan lumayan banyak cobblestone guys ya Nah seperti yang kalian lihat di sini udah tiga stack lebih cobblestone nya guys ya dan kayunya ini ya saya juga farming-farming sedikit di situ dan saya menunggunya itu lama banget loh agak sumpah nggak tunggu-tunggu lah aneh banget sumpah dan ya di sini saya bakal letak ke cobblestone untuk apa untuk yang dibawa karena saya bakal bikin rumahnya itu dua tingkat gc dan yang pertama ini saya bakal pakai cobblestone aja biar hemat kayu juga gitu ya kan dan cobblestone yang kita mainin pun enggak ini gitu apa enggak berhambaran berhamburan lagi kamu bajir gitu ya kan nah disini ini ya kita tinggiin lagi sampai berapa 5123 445 ya tergais lima oke ya lima aja guys ya eh white oke kita bakalan bikin itu ya rumah basic dulu seperti biasa bikin rumah basic oke guys finally akhirnya ya guys ya sepres kita udah tumbuh guys waduh sumpah lama banget lo tumbuhnya loh aneh udah lama lo guys gua nungguin itu tumbuh sekarang baru tumbuh loh oke sekarang kita lanjutin lagi dan by the way temboknya ini udah jadi guys ya sekarang saya bakal bikin lantainya ini pakai drag walk aja karena lantai di atas itu gua bakalan pakai sepruz guys sepruz aja biarnya ada perbedaan sedikit gitu ya kan walaupun ya sepruz sama drako itu kayunya hampir sama gitu ya kan gelapnya itu hampir sama tapi ya sedikit berbeda gitu ya kan Oke kita langsung lanjut aja sorry banget guys kalau saya kebanyakan curhat juga juga ya kan dan sekarang jendelanya ini saya bakalan bikin itu disebelah sini sebelah sini tapi saya bakal begitu cuman satu ini doang karena enggak seharusnya setiap rumah itu harus mempunyai jendela itu enggak besar jadi cukup satu jendela juga enggak papa sih sebenarnya enggak usah banyak-banyak dan sekarang kita lanjutin aja progress kita nah saya bakal bikin rumahnya itu ya rumah simpel rumah yang pernah dibikin oleh semua builder gitu ya kan jadi ya jangan kira gue itu pro builder gas enggak guys mana ada gua pro builder dari mana gua pro build enggak ada guys Oke kita tempel-tempel dulu disini berbagus ya kan oke nah setelah itu disini saya bakal bikin tangga dulu dari dalam dan tangganya itu bikin di sini dimana ya kalau disini tuh kalau disini kayak buat ruangan masak ya kayak kitchen gitu guys buat dapur sepertinya saya bakal bikin itu disini aja guys disini seperti ini oke dua seperti ini Aduh ya ya oke let's go pakai tangga sudah jadi ya dari sini aja nggak papa tangganya ya walaupun menghalangi gitu tapi enggak papa nanti kita kan bisa langsung masuknya itu dari sini gitu seperti itu guys ya kurang lebih dan sekarang sekarang saya bakalan ubah dulu sih suruhnya nih biar lebih langsung setelah itu tinggal kita waduh kalau disini hanya jalan tetangganya seperti ini aja simpel yang penting jadi gitu kan oke nah disini tuh bakalan jadinya itu kamar guys seperti itu nah jadi sudah seperti ini ya kita harus naik lagi sih oh my god sambil crafting table dulu aja lah kiranya kebawa nanti pas kita bikin nanti naik turun-naik turun enggak enak kan enggak ada barang-barang pakai dark wall kita ambil aja disitu oke sekarang ini tinggal kita naikkan aja yang dari sini kita pakai sepuluh lagi karena sepuluh kita ya stoknya itu juga banyak lumayan banyak ya jadi ini kita pakai sepuluh saja tuh dua tiga empat lima juga oke guys disini untuk rumahnya itu sudah jadi gc dan ya disini saya suka banget sama hasilnya dan ya disini tanpa lama-kelamaan kita langsung lihat aja bisa rumah yang sudah saya full guys 321 nah jadi ya mohon maaf banget guys kalau rumahnya ini enggak terlalu bagus karena ya saya tuh capek banget guys untuk nge-build ini dan ya saya hanya bisa nge-build itu seperti ini doang tapi disini jujur guys saya itu suka banget sama hasilnya karena ya saya itu jarang banget membuat rumah yang kayak gini biasa biasanya saya buat rumah itu paling satu lantai doang guys ini dua lantai terus ya tampilan dari samping itu bentar untuk tampilan dari samping itu seperti ini bisa kalian lihat bisa nah disini saya kenapa bikinnya tuh seperti ini karena ya biar enggak terlalu polos itu guys ya man kan kalau terlalu polos itu kan jelek itu disini udah mah polos terus disini itu polos masa disini juga harus polos itu bukan menurut gue itu jelek banget gitu guys nah maka dari itu disini saya bikinnya tuh seperti ini guys dan ya sini saya suka banget sama hasilnya bisa walaupun ya mungkin di mata kalian ini enggak seberapa tapi ya ini menurut gue itu bagus banget guys ya karena ya seperti yang bilang tadi gue jarang banget untuk membuatnya nah disini juga untuk tampilan dalamnya ini ya sebenarnya saya mau taruh seperti jendela ini disini cuman saya lagi capeknya jadi ya biarin aja seperti ini mungkin di of record saya bakalan bikinnya itu seperti ini juga bisa nanti saya bakal bikin garis supaya ya memaksimalkan gitu bisa nah disini guys tadinya kan jendelanya dari sini guys jendelanya itu dari sini tapi karena ya ketutupan jadi saya pindah aja ke sebelah sini guys karena sebelah sini juga kosong gitu ya kan karena jendelanya juga tadi tuh nggak ada disini jadi saya isi jendela disini dan juga jendela disitu dan saya juga isi lagi jendela disitu guys dan disini saya belum dekorasi apapun di dalamnya ini karena saya udah capek banget guys ini bul dan yang apa rumahnya ini kira-kira saya ngebulnya ini kira-kira setengah jam sejam lagi saya sejam lah enggak setengah jam setengah jam guys ini saya bul rumah ini sampai setengah jam ini sumpah capek banget udah mah saya harus mencari bahan lagi ini aja bahan ini udah mulai habis loh Oh iya kena despon ya itemnya waduh parah banget tapi nggak papalah yang penting kita masih ada satu itu dan ya masih banyak lagi juga eh ya ya tampilnya cuman seperti ini doang guys nggak ada yang apa nggak ada yang spesial cuma segini doang dan untuk atasnya itu guys itu bikinnya aja seperti itu biar ya biar agak menarik gitu guys biar agak beda gitu sama lain-lain gitu bisa kan biasanya kan kalau mereka itu ngebut apa ngebuatnya tuh kalau di atapnya itu paling ya biasa-biasa aja gitu guys ya kayak datar doang gitu kayak ya kayak tembok doang tapi saya bagi apa bikinnya tuh seperti itu dan bolong ya dalamnya tuh bolong jadi lihat itu bolong guys dan disini saya belum tahu apakah disini ini tambahin atap atau begini aja tapi kalau kalian ingin saya tambahin atap nanti saya bakal tambahin atap bisa silahkan komentar aja di deskripsi apakah ini bakal saya tutup dengan atap ataukah begini aja ya atapnya ataukah yang atap atas ini aja atau atapnya saya bikin lagi gitu bisa kotak gitu guys ya Nah seperti itu Oke guys mungkin videoku sampai disini dulu aja dan bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan di like dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan di subscribe juga guys dan mohon maaf banget kalau build dan yang saya buat ini tuh jelek karena ya saya ngejago juga amat dalam ngebuild guys ya ini aja saya buildnya ini ya sesuai yang apa saya bayangkan gitu guys ya dan ya di sini saya mohon mohon support dari kalian dukung saya agar saya semangat lagi untuk membuat series mafifal ini gas ya karena saya juga dari dulu ingin sekali untuk membuat series mafifal ini tapi ya sampai sekarang saya belum buat dan sekarang ini saya baru buat guys seperti itu guys ya Nah jadi di sini kenapa saya buat ya seperti yang saya bilang di awal video saya ingin menambah konten gitu konten juga desa karena ya di channel ini kan konten itu paling seminggu sekali doang jadi disini saya ingin semangat atau ingin memperbanyak konten di channel ini ya seperti itu dan ya sebenarnya saya juga sambil ngeput jam lain sih parah banget loh dan ya guys ya mungkin videoku sampai disini dulu aja dan see you next video goodbye bye bye